Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali memutar film Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari yang berjudul Matahari dari Bumi Banjar di salah satu bioskop di Banjarmasin Senin tadi. Sebelumnya, film tersebut direvisi setelah adanya masukan dan saran dari berbagai kalangan dan tokoh di Banua. Senin siang, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali memutar film Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari yang berjudul Matahari dari Bumi Banjar di salah satu bioskop di Banjarmasin. Sebelumnya, film ulama Banjar ini sempat ditayangkan. Namun setelah adanya masukan dan saran dari berbagai kalangan dan tokoh di Banua untuk dilakukan revisi, film ini akhirnya kembali ditayangkan ulang. Pemutaran film ini disaksikan oleh ratusan ASN di lingkup Pemprov Kalsel dan selanjutnya bisa disaksikan masyarakat umum di seluruh Indonesia. Kepala Distrikbud Pemprov Kalsel, Muhammadun mengatakan, film ini menjadi media untuk mengenalkan atau mengingatkan kembali tentang perjalanan hidup Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari yang menjadi ulama besar di Banua. Isinya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat luas baik itu masyarakat Kalimantan Selatan maupun masyarakat di dunia ini karena banyak murid-murid beliau yang tersebar di beberapa negara. Apa yang pernah dilakukan beliau, baik beliau telah membuat buku Sabila Al-Mutadi, beliau telah menerapkan hukum Islam berupa bukti dan itu ada di MK, bukti-buktinya, serta ajaran-ajaran beliau tentang hukum Islam. Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari merupakan tokoh ulama Banua yang datang dari Timur Tengah ke Indonesia. Sebelum ke Tanah Banjar, ia singgah dulu bersama para sahabatnya di Tanah Betawi atau Jakarta. Sejak tinggal di Jakarta, Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari menunjukkan keilmuannya. Salah satunya memperbaiki arah kiblat masjid-masjid karena ia memiliki ilmu palat atau astronomi. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, AINIS melaporkan.